Intro Inilah rekaman CCTV detik-detik terjadinya pencurian di salah satu hotel berada di kota Bengkulu. Terlihat jelas pelakunya menggasak sepeda motor NMAX nomor polisi BD5449IP milik korban Muhammad Aziz yang merupakan karyawan hotel. Pengakuan korban yang berhasil ditemui kendaraannya tersebut terparkir di area parkiran. Namun saat kejadian itu petugas security lupa memasang rantai sebagaimana pengaman tambahan seperti biasanya. Pelaku yang berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor itu dengan cepat beraksi. Satu pelaku bertugas sebagai eksekutor langsung mendorong sepeda motor korban ke jalan raya dan didorong menjauh dari TKP. Pencurian baru diketahui pagi harinya saat security melihat kendaraan di parkiran ini tidak ada lagi sepeda motor korban. Hari kan, di jalan batang hari itu kan, di motor itu diparkir di parkiran bang. Jadi sekitaran jam 1 atau setengah 2 itu kan, jadi kita ini udah tidur kan. Jadi di tempat main itu emang ada security kan, security yang jago. Cuma kebetulan lagi naas malam tadi itu security-nya tidur. Tadi juga dari informasi sama security biasanya dirantai dia kan, motor-motor yang diparkir. Nah malam tadi tidak, dirantainya posisi security itu tidur. Atas kejadian itulah korban yang merupakan warga Karang Indah, Kelurahan, Sumur Dewa, Kota Bengkulu ini membuat laporan ke Polsek Ratu Agung. Berharap pelaku berikut sepeda motornya segera ditangkap. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.